Intro Salah satu hal penting dalam penanganan pandemi COVID-19 adalah penanganan limbah medis. Limbah medis selain berasal dari fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik maupun puskesmas juga dapat berasal dari rumah tangga. Beberapa jenis limbah medis saat pandemi antara lain, masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas hingga alat rapid test dan swab test. Saat ini limbah medis meningkat cukup drastis selama pandemi COVID-19. Jumlah limbah medis meningkat sekitar 30 hingga 50 persen. Limbah yang dihasilkan termasuk limbah berbahaya beracun dengan karakteristik infeksius, sehingga perlu metode penanganan dengan lebih spesifik. Sayangnya ada oknum tak bertanggung jawab yang menjadikan sarung bekas medis untuk keuntungan pribadi, seperti yang baru saja terjadi di Jawa Barat. Sarung tangan medis bekas seberat 2,5 ton disita polisi dari sebuah rumah produksi di Bandung. Limbah-limbah medis ini akan direkondisi dan dijual sebagai sarung tangan baru hingga ke wilayah Jakarta dan Surabaya. Tersangka pemilik rumah produksi beserta puluhan karyawannya diduga telah beraksi selama 6 bulan. Jadi bekas sarung tangan, bekas sarung tangan dikumpulkan lagi, jadi rekondisi jadi baru lagi, padahal itu sudah bekas. Iya dicari, pokoknya dia mungkin ada timnya yang membuat untuk mencari bekas sarung tangan itu. Kalau dilihat dari barengnya hampir sama percuma, karena awalnya mungkin dia asli dari medis, jadi setelah direkondisi lagi, ya bareng itu sama aja, cuma dia diperbarui lagi. Para tersangka terancam di jerat pasal berlapis dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Di sisi lain, masyarakat yang saat ini akrab dengan penggunaan masker kurang peduli dalam memperhatikan pembuangan masker sekali pakai. Lantas, bagaimana cara membuang masker medis bekas pakai yang tepat agar tidak berbahaya di kemudian hari? Kini kita akan kupas malam ini selengkapnya di Indonesia Bicara. Tema kita pada malam hari ini, bahaya limbah sampah medis. Dan saat ini kita sudah kehadiran narasumber, yaitu Ibu Rosa Vivin Ratnawati, selaku Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun, dan Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat malam, Ibu Rosa. Selamat malam, Mas. Baik, Ibu Rosa, saat ini persisnya ada berapa sampah medis yang terkumpul selama pandemi COVID-19? Saya bisa sampaikan bahwa berdasarkan laporan dari 34 provinsi sampai dengan 15 Oktober 2020, maka jumlah limbah medis atau limbah infectious COVID-19 itu berjumlah 1.662,75 ton limbah medis. Dan memang limbah medis tersebut harus dimusnahkan. Dan berdasarkan surat edaran Menteri LHK No. 02 Tahun 2020 tentang penanganan limbah medis dan sampah dari rumah tangga yang bersumber dari COVID-19, maka yang pertama mereka harus dimusnahkan di insinerator yang membakar dengan suhu 800 derajat celcius. Nah, dari 34 provinsi itu, Ibu, apakah semuanya memiliki alat insinerator untuk membakar limbah medis itu? Atau ada provinsi yang belum mempunyai? Jadi begini, kami memang menyadari bahwa insinerator itu tidak dimiliki oleh seluruh rumah sakit. Jadi ada hal-hal lain, Mas, yang kita atur. Yang pertama, kami memang meminta kepada rumah sakit untuk membakar dengan insinerator miliknya. Dan kami memberikan diskresi dengan surat edaran Ibu Menteri LHK itu, bahwa mereka bisa membakar di insinerator yang baik yang sudah berizin maupun belum berizin. Asal, sesuai dengan spesifikasi. Antara lain, yaitu 800 derajat celcius. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang dia belum mempunyai insinerator, dia dapat membakar di jasa pengolah limbah medis yang saat ini di seluruh Indonesia ada kurang lebih 15. Dan yang ketiga, kalau memang di daerah remote area, misalnya hanya dicapai dengan sungai, pulau-pulau terluar, maka mereka dapat mengubur limbah medis itu, tapi ada tata caranya. Dan itu semua diatur di Aturan Menteri LHK nomor 56 tahun 2015 tentang pengelolaan limbah medis. Nah, apakah insinerator yang kita punya, Ibu, cukup untuk menghanguskan limbah medis, apalagi lonjakannya tadi cukup tinggi, 30-50 persen, dan sekarang mencapai angka di 1.600 ton, Ibu? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang tidak semua daerah mempunyai kapasitas pengelolaan insinerator dengan insinerator. Maka kami memberikan jalan keluar itu. Dan salah satunya, juga kami memberikan peluang untuk mereka membakar di pabrik semen yang terdekat. Misalnya seperti di Provinsi Sumatera Barat, mereka membakar di semen padang. Kemudian di Provinsi NTT, mereka membakar di semen kupang. Jadi, kami memang dari KLHK mengkontrol betul, Mas, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Dinas Kesehatan, bekerja sama juga dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa rumah sakit-rumah sakit di daerahnya itu, terutama yang menerima pasien penderita COVID-19, mereka harus dapat memusnahkan limbah infestius COVID-19-nya. Demikian. Baik. Ibu, jika tadi katakan dikontrol untuk setiap provinsi melalui Dinas Kesehatan dan Lingkungan Hidup, lalu bagaimana dengan kasus ditemukan pada pekan lalu, di mana di Jawa Barat ada sarung tangan rekondisi beratnya lebih dari 2 ton? Baik, apakah memang ada yang bolong di sini dalam pengontrolan limbah medis ini, Bu? Jadi seperti ini, memang untuk limbah infestius, ini kan yang menggunakan APD itu tidak hanya dari rumah sakit, ya, dari lab, dari tempat kita cek, apa namanya, PCR, dan sebagainya. Nah, untuk itu kami memang meminta kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk melakukan kontrol terhadap bagaimana pengelolaan limbah medisnya, atau juga yang dari rumah tangga. Nah, sekarang kami juga di dalam surat edaran itu juga mengatakan bahwa kalau limbah itu atau sampah itu bukan berasal dari rumah sakit, misalnya mas pakai masker sekali pakai, atau pakai sarung tangan sekali pakai. Ketika hendak membuang, kami sudah meminta kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk betul-betul mengkontrol bahwa kalau mau membuang yang sekali pakai itu digunting dulu. Sarung tangan digunting dulu. Digunting-gunting supaya tidak bisa dicual lagi. Dan kami memang menghimbau kalau dalam kondisi sehat, sebaiknya menggunakan masker guna ulang supaya tidak menambah jumlah timbulan sampah. Dan untuk sampah-sampah yang dibuang ke TPA, kami, Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3, sudah mengeluarkan surat kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk menjaga TPA-nya. Agar tidak kemudian menjadi tempat pembuangan limba medis atau sampah dari APD yang berasal dari rumah. Karena begini, TPA itu adalah memang dikelola oleh Kabupaten Kota atau kalau TPA regional biasanya provinsi. Dan mereka kalau memang melihat bahwa ada sampah atau limba medis di dalam TPA-nya, maka seharusnya itu kemudian dikelola sesuai dengan pengelolaan limba medis yang termasuk dalam limba bahan berbahaya dan beracun. Demikian. Baik, lalu apakah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah meminta bertanggung jawaban ataupun klarifikasi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat mengenai sampah rekondisi tadi, limbah rekondisi yang berupa sarung tangan itu, Bu? Kami belum, karena ini saya juga baru mendengar yang sampah rekondisi atau yang tadi disampaikan. Jadi nanti kami akan cek ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kalau boleh tahu, itu di TPA mana ya? Atau ditemukan di mana? Ditemukan dalam pabrik rumahan di salah satu wilayah di Kota Bandung. Memang yang menemukan dan juga yang menyelidiki adalah pihak dari Polda Jawa Barat, Ibu. Kasusnya pekan lalu, jadi ada tersangka tidak hanya pemilik pabrik, namun juga pekerjanya juga ditetapkan jadi tersangka itu pada pekan lalu kasusnya. Bisa diselidiki, karena itu memang cukup meresahkan, Ibu. Apalagi kita sebagai warga mungkin yang menggunakan masker, takut untuk membelinya lagi nanti ke depannya. Nah, untuk mencegah-mencegah hal ini, bagaimana koordinasi dengan pemerintah daerah? Sebenarnya untuk masalah limbah yang tadi, bukan rumah sakit, tapi pribadi, individu, sebenarnya bagaimana memilah-milah sampah ini dari pihak Pemprov sendiri, Ibu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Mas, bahwa di dalam surat edaran Menteri LHK kepada Gubernur Bupati Wali Kota, itu kami bagi dua, satu yang dari fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu limbah medis ya, jadi kayak masker, APD, sarung tangan, bekas infus, bekas makan dari pasien COVID, itu semua harus dimusnahkan di 800 derajat Celcius untuk insineratornya. Sementara kalau dari rumah, misalnya, orang tanpa gejala, dia instalasi mandiri di rumah, dan sebagainya, kami juga sudah menuliskan kepada para Gubernur Bupati Wali Kota untuk memastikan bagaimana pengelolaan lanjutannya. Pastikan mereka punya catatan, ada orang OT, GK, ada orang isolasi mandiri, dan sebagainya. Nah, itu, APD, masker, dan sebagainya, harusnya disediakan bagaimana mereka tempat pengumpulan, dan sebagainya. Nanti coba mas cek di surat edaran Menteri LHK ya, nomor 02 tahun 2020, karena kami sudah meminta Gubernur Bupati Wali Kota untuk itu. Dan untuk yang TPA, yang ditemukan di TPA, kami juga sudah meminta Gubernur Bupati Wali Kota untuk betul-betul, kemudian menjaga TPA-nya, jangan sampai kemasukan sampah medis atau limbah medis. Kalaupun ada, mereka harus mengupayakan untuk misalnya diserahkan kepada jasa pengelola limbah B3 untuk dimusnahkan. Karena, kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi rantai penularan kembali untuk COVID-19. Ada mata rantai penularan yang baru. Kemikian, Mas. Adakah provinsi yang melapor jika mereka kesulitan untuk mengelola limbah medis ini, Ibu? Ya, biasanya mereka konsultasi, Mas, ke kami. Dan kami mencarikan jalan keluarnya. Misalnya, ada beberapa daerah yang mengirimkan surat ke kami bahwa misalnya dia punya insinerator, tapi belum ada izinnya. Nah, kemudian kami tuliskan surat. Coba dicek spesifikasinya. Kalau oke, 800 derajat Celsius, dan sesuai dengan peraturan Menteri Al-Hatta, mereka bisa membakar. Atau kalau tidak ada di rumah sakitnya, maka kami membantu mencarikan mereka bisa membakar di mana. Atau di pabrik semen terdekat misalnya, mereka bisa membakar itu. Jadi, daerah-daerah itu konsultasi kepada kami untuk bisa menyelesaikan persoalannya. Demikian. Baik, jika belum ada izin, sebenarnya apa yang membuat alat itu mungkin susah untuk beroperasi? Izin seperti apa yang tidak terpenuhi oleh provinsi-provinsi ini? Karena kan, sampah ini memang harus dikumpulkan dalam satu tempat, dan kemudian langsung dimusnahkan, sehingga tidak mengontaminasi yang lainnya, Ibu. Ya, jadi begini, Mas. Limbah medis, itu kan merupakan bagian dari limbah bahan berbahaya dan beracun. Menurut PP101 tahun 2014, pengelolaan limbah B3. Nah, untuk mengelola limbah B3, itu harus memperoleh izin dari menteri lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, selama ini, seluruh Rumah Sakit Indonesia memang tidak semuanya punya insinerator, tidak semuanya punya insinerator yang berizin. Tapi, kami terus-menerus berkoordinasi untuk kemudian mereka bisa memperoleh izinnya. Nah, ini kan sekarang dalam masa wabah pandemi COVID-19. Jadi, kami juga menggandeng Bares Krim untuk bersama-sama dengan kami dan Bares Krim berkoordinasi dengan polda-polda di seluruh wilayah Indonesia bahwa dalam masa wabah pandemi COVID-19 ini ada diskresi dari Menteri LHK mereka bisa membakar atau memusnahkan limbah infeksiusnya di insinerator yang tidak berizin. Kalau kami tidak koordinasi dengan Polri kan takutnya mereka dianggap melanggar. Nah, karena wabah pandemi ini maka dengan surat edaran Menteri LHK mereka bisa membakar di insinerator yang tidak berizin. Tapi, nah, itu yang kami harus pastikan betul spesifikasinya sesuai dengan peraturan Menteri LHK tentang pengelolaan limbah infeksius atau limbah netis. Demikian. Nah, biasanya untuk masker yang sekali pakai juga ini banyak dipakai di masyarakat saat ini karena memang lebih praktis tidak perlu mencuci. Nah, bagaimana masyarakat bisa memilah-milah sampah pribadi ini agar tidak berakhir semuanya di TPA, Ibu? Karena informasi ini kan juga mungkin masih belum umum di masyarakat. Ya, saya menghimbau yang pertama kepada pemerintah daerah dulu. Coba kembali lagi lihat Surat Edaran Menteri LHK nomor 02 yang tadi saya sebutkan tentang pengelolaan limbah medis dan sampah dari penderita COVID-19 yang ada di rumah bahwa mereka, KEMDA, diminta untuk ada semacam dropbox pengumpulan untuk mengumpulkan sampah-sampah masker atau APD yang ada dari dalam rumah. Yang sudah melakukan itu sekarang adalah Provinsi DKI Jakarta. Jadi, Mas bisa cek ke DLH Provinsi DKI. Kemudian yang kedua, saya juga minta kepada masyarakat kalau setelah selesai memakai masker yang sekali pakai, tolong itu digunting-gunting atau dirobek. pertama dicuci dulu di air mengalir dengan sabun supaya kalau misalnya memang ada virus itu bisa hilang, dipotong-potong, kemudian masukkan di dalam tisu atau amplop gitu ya, bekas, dan itu kemudian kalau sudah ada dropbox dan sebagainya bisa dikumpulkan. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar kalau memang tidak sakit, pakailah masker guna ulang untuk mengurangi timbulan sampah yang ada. Hal itu sama juga, Mas, dengan sarung tangan tadi. Kan, Mas tadi bilang ada ditemukan di Jawa Barat, sarung tangan bekas dan kemudian dicuci lagi, dijual lagi. Nah, hal itu kenapa bisa? Karena ketika kita sudah bekas pakai, sebaiknya digunting-gunting sarung tangannya sehingga tidak mengundang untuk bisa dijual lagi. Demikian. Baik, artinya masyarakat di sini juga harus bisa mengelola sampah sendiri sehingga sampah medis dari beban pemerintah ini tidak terlalu banyak sehingga semuanya bisa dimusnahkan dan tidak mengkontaminasi yang lainnya. Terima kasih, Ibu Rosafifin Ratnawati, Rijen Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Dan, Bimirsa, di segmen berikutnya kita masih akan berbincang mengenai hal yang sama dengan arah sumber yang lain. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton